Halo teman-teman, selamat datang, welcome, terima kasih banyak kamu sudah klik video ini ini general reading untuk pembacaan energi kartu general reading ya, untuk pembacaan energi kartu ya, energi banyak orang, jadi tidak perlu dipaksa untuk selalu cocok dengan kamu bisa vice versa juga, bisa tertukar juga dengan energi orang yang berdiling sama kamu temanya di video ini adalah, bersiap terima ada sesuatu dari karma baikmu bersiap-siap menerima sesuatu dari karma baikmu itu ya, jadi afirmasikan, ambil hal yang baik, yang positif, yang bermanfaatnya saja dari pembacaan ini jangan lupa dikasih jempol ke atas setelah nonton kasih like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya saya juga menerima untuk kamu yang mau personal reading berbayar berbayar dengan menggunakan apresiasi super thanks ya, untuk apresiasi super thanks kamu bisa sesuaikan sendiri ada di channel ini kemudian kamu bisa ambil paket-paket berbayar di katalog untuk personal reading berbayar ya, chat saja ke whatsapp admin sambil nonton kamu lagi apa nih teman-teman kamu bisa langsung absen, absen, absen di kolom komentar kayak biasanya ada yang sambil rebahan, tiduran, nonton tv ada yang sembari makan, jaga toko, jaga anak asalkan jangan jaga makam ya sambil nonton readingan ini oke, apapun aktivitas yang kamu kerjakan saya harap kamu bisa lebih bersemangat setelah nonton video ini kemudian kamu juga mendapatkan rezeki yang berlimpah keberkahan, bertubi-tubi, kabar baik dan juga dilancarkan, dimudahkan segala urusan-urusannya oke, terimalah sesuatu dari karma baikmu sebelum kita melihat sesuatu apa yang bakal kamu terima dari karma baikmu teman-teman, saya akan lihat dulu apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang sedang kamu jalankan saat ini oke ada sebuah pembelajaran ini kalau terkait dengan profesi kamu adalah orang yang sangat mencerahkan kamu membantu orang lain dalam mempelajari sesuatu bisa jadi kamu disini sebagai seseorang yang memberikan inspirasi kepada orang lain agar orang lain itu mau berkembang mau belajar ini bisa siapa saja ya mungkin kamu adalah sosok ibu yang selalu menunjukkan arah kepada anak-anaknya bisa atau mungkin kamu adalah seorang teacher guru ya kan yang ngajarin siswa-siswinya dengan penuh kesabaran mungkin kamu juga dosen seperti itu dan kamu memberikan inspirasi-inspirasi kepada orang lain seorang inspirator yang saya lihat yang sudah kamu lakukan dan yang sedang kamu lakukan saya merasakan beberapa di antara kamu disini juga memberikan komentar-komentar yang positif kamu mengafirmasikan hal-hal yang baik terkait dengan setiap pembacaan kartu konten-konten pembacaan kartu baik itu tarot maupun juga oracle gitu ya kamu disitu juga membantu memberikan energi yang positif mengaminkan hal-hal yang baik memberikan komentar yang positif memberikan dukungan pada channel saya otomatis kamu mendapatkan karma baik kamu sedang melakukan itu dan sudah melakukan itu saya merasakan juga beberapa di antara kamu disini sedang berusaha untuk membebaskan diri dari sebuah belenggu ikatan kamu ingin berproses menjadi seseorang yang lebih baik yang lebih bebas dalam menentukan pilihan kamu tidak ingin ada intervensi yang saya lihat kamu sedang melakukan itu kamu tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain yang nantinya akan bisa merugikan kamu jadi disini kamu benar-benar memprotek dirimu sendiri agar kamu punya kebebasan dalam berpendapat, dalam memilih tidak ada yang memaksa kamu seperti itu saya melihat beberapa di antara kamu juga sudah melakukan atau sedang melakukan keterikatan hubungan dengan anak-anak atau energi seseorang yang lebih muda misal kamu sering sekali datang ke panti asuhan membantu yayasan yatim piatu atau mungkin kamu membantu ponakan-ponakan kamu adik-adik kamu dalam faktor pembiayaan mereka pendidikan mereka dan lain sebagainya kamu membantu anak-anak untuk berkembang, bertumbuh kemudian juga kamu memberikan pendidikan kepada mereka kalau misalnya kamu berprofesi sebagai seorang perawat atau mungkin bidan lebih spesifik ya kamu membantu bayi-bayi yang baru lahir hal-hal yang seperti itu yang saya lihat di sini itu yang sudah dan sedang kamu lakukan ini bisa terkait dengan profesi bisa juga tidak oke saya juga melihat di sini kamu sudah melakukan atau sedang melakukan pengembangan diri ya kamu mungkin hobi dalam merawat tanaman-tanaman mungkin kamu hobi gardening berkebun seperti itu yang saya lihat ya ada proses pengembangan diri di sini yang saya lihat mungkin kamu juga membantu seseorang untuk pengembangan dirinya oke pengembangan diri orang lain kamu juga membantu mereka di situ ya kamu punya profesi sebagai seorang mungkin jangan dianggap remeh ya tukang kebun pun juga saya melihat di sini kamu seorang petani nah menjadi seorang petani tukang kebun atau mungkin yang merawat tanaman-tanaman yang suka dengan tubuhan-tubuhan tertentu di sini terlihat sekali bahwa kamu sedang merajut karma baik oke kamu tidak bisa menahan ilmu kamu hanya untuk dirimu sendiri karena setiap yang kamu pelajari di sini saya melihat dengan tekun dengan cermat dengan jeli kamu menularkan ilmu-ilmu kepada orang lain di sini ini yang sudah kamu lakukan yang sedang kamu lakukan bisa juga research kemudian juga pendidikan lalu juga membantu perkembangan karir seseorang mendukung seseorang sebagai support sistem seseorang agar mampu belajar dengan baik agar mampu meningkatkan karirnya ada biaya pendidikan juga yang kamu berikan kepada seseorang saya lihat ini yang sudah kamu lakukan dan yang sedang kamu lakukan mari kita lihat selanjutnya bersiap-siap terimalah sesuatu dari karma baikmu oke kita lihat energi kamu secara perlahan-lahan kita lihat ya energi kamu secara perlahan-lahan di sini ada energi yang seperti apa wow saya rasakan di sini tentang keberkahan keberlimpahan kamu merasakan keberkahan merasakan keberlimpahan ada sesuatu pemahaman yang kamu mengerti di sini tentang bagaimana rumus atau alam semesta bekerja dan saya rasakan di sini ada semacam introspeksi atau refleksi kamu yakin dan kamu menyadari bahwa hal yang kalau kamu lakukan baik maka juga akan mendapatkan balasan yang baik ini energimu selanjutnya saya melihat di sini kamu berusaha untuk mendengarkan dulu sebelum melakukan sesuatu jadi seperti mempelajari kalau misalnya di sini kamu membantu orang lain kamu mungkin mendengarkan permasalahan orang lain sebelum kamu memutuskan untuk membantu kamu menjadi pendengar yang baik ya sebenarnya ada masalah apa atau mungkin ada hal yang seperti apa ini adalah energi kamu kamu mendengar sesuatu di dalam keheningan di dalam kesepian dan di sini energinya kamu adalah seorang pemberi cahaya kamu adalah seseorang yang sangat mencerahkan dan penuh dengan cinta ini energi kamu teman-teman perlahan-lahan kamu menebarkan cinta karena memang kamu adalah orang yang penuh dengan cinta terimalah sesuatu dari karma baikmu kita lihat selanjutnya ada kartu apa lagi sesuatu dari karma baikmu kita cek wow memang tidak bisa dipungkiri di sini bahwa kamu adalah inspirasi dari orang lain kamu adalah seorang inspirator gitu loh apa yang kamu lakukan itu bisa menjadi teladan buat orang lain terlihat juga di sini kamu adalah orang yang sangat disupport kamu punya kemampuan inner power ada sesuatu yang dalam dirimu itu bisa kamu kembangkan bisa kamu gali ini kekuatan kamu memang sesuatu dari karma baikmu ini akan bisa berkolaborasi dengan kemampuan capability kapasitas dan kualitas dirimu kerja keras pekerja keras kamu mendapatkan kepercayaan juga yang saya lihat di sini ada kepercayaan di bidang bisnis usaha orang kalau mau ngajak kerja kamu mau ngajak bisnis sama kamu itu mereka percaya ini adalah hasil dari karma baikmu terlihat juga di sini rencana-rencana kamu akan bisa terrealisasi karena kamu di sini pekerjanya secara sistematis ya terlihat sekali ketika kamu merencanakan dengan matang segala sesuatunya dengan baik gitu maka itu bisa kamu wujudkan apapun yang ingin kamu manifestasikan dua kartu lagi kita cek di sini segala yang kamu lakukan akan berkembang terlihat ada progres ada kemajuan ya ada progres ada kemajuan selanjutnya ya segala tantangan yang kamu hadapi akan mampu terselesaikan akan menemukan jawaban atau solusi ini salah satu beberapa dari sesuatu yang kamu lakukan dan kamu menerima karma baikmu kita lihat lagi sesuatu dari karma baikmu bagaimana hasilnya oh ada kesuksesan yang siap untuk menetas ya jadi di sini rencana-rencana yang kamu buat dan juga kerja keras kamu selalu akan terbayar di saat yang tepat itu sesuatu dari karma baikmu selanjutnya di sini ada momen-momen yang akan kamu rasakan dimana momen ini adalah momen untuk merasakan kebahagiaan kesenangan keluar dari situasi sulit selalu ada jalan ini seperti ibarat buah anggur ya yang awalnya mungkin sangat asam tapi lama-lama bisa menjadi manis oke sesuatu dari karma baikmu mungkin beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang energinya feminim ya orang ini cukup tegas kemudian terlihat juga orang ini berambut hitam feminim itu adalah orang yang sebenarnya sangat peduli katakanlah kalau dia tegas tapi dia juga baper dia juga peduli dia memikirkan kamu ya menyayangi kamu juga bisa oke disini ada like sesuatu dari karma baikmu saya melihat kamu akan selalu mendapatkan kesempatan untuk menentukan langkah akan mendapatkan petunjuk arahan kemana kamu harus melangkah ini adalah sesuatu yang baik dari karma baikmu sesuatu dari karma baikmu terlihat disini ada perayaan ya ada selebrasi ada pesta ya mungkin ini adalah pesta perayaan tentang keberhasilan kamu ya kamu mendapatkan reward penghargaan kamu mungkin mendapatkan kepercayaan kenaikan posisi jabatan tingkat dan kamu akan dikenal orang banyak yang akan mengakui capability-mu banyak yang akan percaya dan mengakui kapasitasmu ini sesuatu dari karma baik yang sudah kamu lakukan di pembacaan yang awal tadi kemudian disini saya merasakan sesuatu dari karma baikmu akan ada selalu seseorang yang berusaha masuk dan memberikan pencerahan setiap kamu mengalami kesulitan kesulitan tertentu ya ibarat ini adalah semacam simbol kue keju gitu ya ini akan menjadi sesuatu yang gurih menyenangkan karena apa apa yang kamu mau apa yang kamu inginkan akan bisa didukung oleh orang-orang di sekitar kamu terimalah sesuatu dari karma baikmu ya keinginan yang tercapai keinginan yang terwujud diantaranya itu yang saya rasakan baik kalau kita lihat energi zodiacnya kamu teman-teman di video ini ada sebagian aries leo sagittarius kemudian ada juga energinya libra selain aries leo sagittarius ada libra ada juga taurus virgo capricorn ya ada energi zodiac itu yang terkoneksi terimalah sesuatu dari karma baikmu ada potensi di bulan apa kamu akan menerima sesuatu dari karma baikmu ini oke ada yang akan menerima ini di bulan maret kalau kamu nonton video ini sudah lewat bulan maret berarti bulan maret yang akan datang kemudian ada juga yang merasakan energi ini di bulan februari sesuaikan sendiri ya kamu menonton ini sudah lewat februari berarti kalau kamu nonton sudah lewat februari berarti untuk yang akan datang karma baikmu sesuatu yang kamu terima dari karma baikmu juga kamu rasakan di bulan desember siap-siap ada yang akan menerima sesuatu di bulan desember lanjut juga akan ada yang menerima sesuatu di bulan agustus dua kartu lagi kita lihat ada yang menerima sesuatu terkait karma baik di bulan oktober dan satu kartu lagi di bulan April kamu ada di titik mana teman-teman silahkan kamu langsung absen dan tulis di kolom komentar kamu bisa langsung memberikan apresiasi super thanks kita ketemu di personal reading berbayar silahkan chat whatsapp admin saya bye bye